Selamat pagi Indonesia Selamat bertemu kembali Dalam diskusi kita Sekarang adalah Mengenai Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat AHI Masif pasang Bali Sepertinya Partai Demokrat menjawab pertanyaan Mengapa Kalau Anda memasang Bali Selalu hanya AHI Yang tampil sendirah Tidak pernah ada Bali menampilkan Pres koalisi perubahan Untuk persatuan Nah ini menarik judulnya Saya kemarin Pada waktu posting pertama Sebelumnya lupa ya Ini dalam politika Pesta demokrasi Nah ini yang kita bahas kemarin Yang lalu maksud saya Dipanggil Dewan Etik Tetap desak menaslup Ini yang kita bahas Pada posting lalu Nah sekarang Yang akan kita bahas adalah Kopik di bawahnya Kopik di bawahnya itu Ketujukan Masif pasang Bali Buat sini ya Masif bali Anies dan Ketua Umum Maksudnya Ketua Umum ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat Nah ini referensinya Dari Jawa Pos Baik Koalisi perubahan Untuk persatuan Untuk KPP Tidak kunyum membuka Nama Baca Bapres Padahal sebelumnya Mereka menyebut Pengumuman akan dilakukan Setelah Baca Pres Anies Boswedan pulang Dari ibadah haji Tapi sampai sekarang pun Masih Belum ada Masih berupa Misteri Demikian istilahnya Semula ada Dari sesuatu Bahwa nama Baca Jawa Pres Pendamping Anies Akan dibuka Pada Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem Di Stadion Gelura Bung Karno JBK Ini malah saya Tidak tahu acaranya Biasanya ada ya Tapi Apel Siaga ini Saya kok Tidak tahu Namun Sampai event Event Akbar itu Bubar Masih juga Tidak ada Pernyataan Tentang Jawa Pres Ini Di Tengah Publik Menunggu itu Belakangan Partai Demokrat Gencar Memasang Balihu Bergambar Anies Dan Agus Harimurti Yudhoyono Tadi Sempat Disinggung ya Teman saya Mengatakan Oh ini Rupanya Disindir Ini ya Saya lupa orang Dari Dari PKS Disindir ya Anda pasang Balihu Cuma Ahayi aja Mana ini Kalau Anda Memang Dari Koalisi Atau dari KPP Kok Tidak ada Ini Cawapres Cawapres Baca Pres Bakal Jalan Presiden Anies Baswedan Kok Tidak ada Nah Akhirnya Muncullah Balihu Mereka berdua Saya tidak berani Tampilkan Fotonya ya Karena saya tidak punya Fotonya sendiri Kalau saya mengambil sendiri Itu mungkin Tidak ada masalah Tapi kalau saya Mengambil foto orang Nah itu bisa menjadi Masalah Karena itu mungkin ada Apa istilahnya ya Atau patentnya Atau apa Dan sebagainya Tapi saya kira Ada banyak yang tahu Entah kali ini Soal Balihu Anies Ahayi Yang tersebar masif Itu sebagai penanda Anies menjawab Diplomatis Ditanya lho Ini Balihu Tentangnya bagaimana Emangnya Anu Wakil Nanti Cawapres Anda itu Ahayi Oh Secara cukup Diklomatis Dijawab oleh Anies Setiap partai Koalisi Wajar saja Memasang Balihu Yang menampilkan Gambar saya Anies Biden Sebagai Cawapres Dengan ketua Umumnya Partai Demokrat Memasang Balihu Bergambar Ahayi Last time Bersama Surya Paloh Dan PKS Menyebar Balihu Presiden PKS Ahmad Jaegu Bahkan para Caleg dari Tiga partai Koalisi Juga banyak Yang masang Balihu Bersama Anies Itu katanya Itu menunjukkan Bahwa kami sulit Demikian Kata Anies Pada saatnya Nanti Panjut Anies Pihaknya Dan KPP Pasti Memumumkan Nama Cawapres Kepada Masyarakat Nah Balihu ini Dikatakan Di sekitar Jakarta Atau Tangerang Tapi di kota saya Ini kok gak ada ya Begitu saya mendengar Itu saya coba Keliling ada gak Gitu ya Maksud saya Mau ambil fotonya Mau saya Masukkan di Posting yang saya ini Pada saatnya nanti Kata Anies Pihaknya Dan KPP Pasti Memumumkan Nama Cawapres Kepada Masyarakat Namun Dia ingat Membuka Jiri-jiri Tokoh Yang mendampingi Termasuk Apakah Berjenis Kelamin Perempuan Atau Laki-laki Karena ini Kan Banyak Rumor Atau Banyak Isu-isu Kadang-kadang Cawapres Ada yang Wanita Kadang-kadang Ada yang laki-laki Itu sebabnya Ada komentar Seperti ini Sementara itu AHY mengatakan Hingga kini KPP tetap Solid AHY percaya Gitu ya Koalisi Juga terus berusaha Membangun Kebersamaan Baik dalam pikiran Gagasan Maupun Perjuangan Luar biasa ya Saling percaya Dan menguatkan Satu sama lain Tentu Untuk menghadirkan Perubahan Yang didambahkan Pasti akan Banyak ujian Dan tantangan Tapi tidak Masalah Kita tetap Maju Demikian Menurut Anis Salah kepastian Nama Baca Cawapres AHY Menyerahkan Ke Anis Sesuai Biagam Koalisi Kami Serahkan Cawapres Kepada Cawapres Tentu Sesuai Kriteria Dan bisa Sama-sama Membawa Kemenangan Itu menurut AHY Jadi Betul-betul Harus berhitungkan Supaya Mereka Bisa Menahan Presiden BKS Amat Zaihu Berharap Cawapres KPP Nanti Mampu Mendongkrak Elektoral Dan bisa Menjadi Duet Sinergis Antara Presiden Dan Wakil Presiden Harus Ada Kemistri Diantara Keduanya Setelah Ini KPP Akan Menggelar Konsolidasi Dan Mendirikan Sekretariat Bersama Ini Bagian dari Upaya Memenangkan Anistrasit Bos Fadan Ya Tentunya Dengan Wakilnya Yang Sekarang Belum Diketahui Nah Itu Nah Ini Ada Teman Saya Juga Memberi Artikel Dari Mana Ini Tidak Diberikan Oh Independence Independence Media Dot Tidak Tidak Tau Dari Mana Dapatnya Awal Dari Judulnya Siapa Bakal Calon Wakil Presiden Otoba Jawa Pres Yang Menampingi Bakal Calon Presiden Anies Baswedan Pelan Pelan Mulai Terlihat Ini Dasarnya Apa Tidak Tau Ini Siapa Ini Ini Menyusul Makin Masifnya Pemasangan Bali Anies Bersama Agus Harimurti Yudhoyono Berupanya AHY Ini Bakal Calon Wakil Presiden Adanya Bali Anies Bersama Agus Harimurti Yudhoyono Disup Jumlah Sudut Jalan Di Jakarta Dan Sekitarnya Wah Ini Agak Anu Ini Keadil Ini Di kota Saya Kok Gak Ada Seharusnya Dipasang Dimana Mana Seperti Kita Tau Bali Tersebut Setidaknya Berdiri Setelah Anies Kembali Dari Tanah Suci Mekah Belum Lama Ini Baru Dua Hari Ini Terpasang Kata Pedagang Kecil Kebetulan Ada Sekitar Jalan Di Cileduk Raya Tangerang Gambar Anies Dan Aie Yang Sama-sama Berjas Warna Biru Tersebut Nampak Mentolok Sekali Karena Lokasinya Persis Di Putaran Busway Transjakarta Yang Keluar Dari Haltenya Di Puri Beta Dua Ini Detil Banget Ya Siapapun Dipastikan Akan Melihat Bali Tersebut Karena Ukurannya Besar Dan Warnanya Khas Partai Demokrat Ya Sama Aja Mengatakan Bahwa Yang Masang Ini Partai Demokrat Ini Pemasangan Bali Anies Dan Aie Itu Semakin Memperkut Spekulasi Bahwa Mantan Gubernur DKI Itu Akan Menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Untuk Maju Di Pilpres 2024 Mendatang Meskipun Spekulasi Lain Selain Aie Memang Masih Berseliveran Tetapi Sampai Begitupun Anies Masih Belum Beri Penjelasan Siapa Yang Akan Ditunjuk Atau Ditentukan Sebagai Bakal Talon Wakil Presidenya Beberapa Kali Didesak Tetap Mengatakan Pada Waktunya Akan Disumumkan Sabar Sabar Mantik Pasti Akan Diumumkan Tentang Pemasangan Bali Dia Bersama Aie Anies Tidak Bersedia Menyebutnya Sebagai Sinyal Ke Arah Spekulasi Itu Tapi Keliatannya Dia Menolak Belum Itu Hanya Bali Aja Tapi Belum Saya Kutuskan Usungan Koalisi Perubahan Dan Pembaru Ini Hanya Mengatakan Merupakan Bentuk Soliditas Partai Pengusung Dalam Memenangkannya Di Ajang Pilpres 2024 Jawabannya Itu Sekali Diplomatis Sekali Kita Kita Yang Di bawah Ini Ingin Sekali Mengetahui Supaya Bisa Segera Melihat Tapi Memang Belum Jadi Nanti Kalau Sudah Daftarkan Baru Kita Akan Melihat Program Mereka Visi Mereka Apa Misi Mereka Apa Ya Tapi Sekarang Diumumkan Lebih Bagus Jadi Kita Bisa Berpikiran Bagus Tapi Rupanya Malah Saling Berrahasia Rahasia Kemudian Sepertinya Di Masing-masing Koalisi Ada Ada Perang Perang Persaingan Di antara Koalisi Saling Bukan Menyalahkan Tetapi Saling Memberikan Argumen Menurut Anies Tidak Hanya Aie Memasang Baliho Berfoto Bersama Dirinya Seperti Tadi Dikatakannya Di Jawab Post Tadi Ketua Umum Partai Politik Pengusung Lainnya Juga Bergabung Dalam Koalisi Perubahan Juga Melakukannya Yang bergabung Juga Melakukan Foto Bersama Dengan Dia Tapi Ada Baliho Saya Tidak Tadi Dari PKS Ada Baliho Saya Tidak 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 Cari Informasi Lagi Kemudian Sepertinya Baliho Aie Dengan Dengan Jera Palah Ada Juka Atau Hanya Foto Foto Ya Kita Tidak Tau Partai Nasib Memasang Baliho Ini Capres Dengan Ketua Umum Partainya Pasur Apalaku Baru Ternyata Ada PKS Memasang Baliho Capres Dengan Presiden KPK Sudah Terjawab Partai Demokrat Memasang Baliho Capres Dengan Ketua Partainya Pak Aie Telah Setia Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Kita Ini Solid Sambungnya Dengan Kata Lain Dia Tidak Tidak Mau Pemasangan Baliho Yang Makin Masif Itu Ditafsirkan Sebagai Sosok Baca Wabres Sudah Semakin Kerejut Mengerucut Ke Satu Nama Semakin Sering Anis Bertemu Dengan Aie Terakhir Saat Apel Siaga Portai Nasdem Semakin Menguatkan Aie Itu Kan Diputuskan Menjadi Baca Wabres Oh Ini Ada Lagi Tafsiran Kita Tunggu Aja Semua Mengatakan Tanda Tandanya Ini Tetapi Kita Tunggu Aja Apalagi Dari Sekian Nama Nama Yang Disebut Sebagai Baca Wabres Hanya Aie Aie Mewakili Kau Millenial Wah Ini Apa Lagi Yang Ngomong Sebagaimana Diketahui Kalangan Millenial Menjadi Perhatian Serius Bagi Capres Mendatang Alasannya Kalangan Anak Muda Ini Diperkirakan Akan Misi Sekitar 60% Suara Dalam Pilpres Mendatang Aie Pun Dianggap Akan Bisa Membius Kalangan Millenial Ini Dan Sekaligus Akan Memenangkan Konsentrasi Pilpres Karena Itu Pula Posisi Baca Pres Itu Menjadi Penting Dari Tiga Nama Baca Pres Yang Sudah Muncul Eh Baca Pres Ya Baca Pres Yang Sudah Muncul Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Dan Anies Mas Dan Belum Satupun Yang Sudah Menetapkan Bakal Calon Makil Presiden Hal ini Membuat Cukup Penasaran Publik Dan Kalangan Elite Itu Tidak Tangguh-tanggu Presiden Jokowi Pun ikut Mempertayangkan Soal itu Saat bertemu Dengan Ketua Umum Partai Nasdung Surya Pala Surya Surya Pala Mengatakan Soal Bakal Jawa Pres Hanya Tau Yang Tau Hanya Pak Pak Anies Saya Tidak Tau Bikian Kata Boleh Jadi Bukan Seperti Itu Jawaban Anies Mengingat Partai Nasim Adalah Partai Mendukung Anies Sejak Awal Apapun Kian Hari Publik Semakin Dipanaskan Dengan Manuver Yang Dilakukan Para Baca Pres Akhir Akhir Ini Sehingga Banyak Teman-teman Saya Sudah Mulai Kendor Males Malah Kita Cuma Ditipu Kita Cuma Diadu Domba Kita Tidak 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 Tau Apa Program Mereka Saya Belang Sabar Kita Bahas Yang Lain Nah Itu Tadi Adalah Beberapa Informasi Yang Didepatkan Didepatkan Dari Teman-teman Saya Mudah Mudah Informasi Ini Bisa Menjadi Acuan Atau Pegangan Pada Waktu Kita Semua Melaksanakan Pemilu 2024 Saya Kira Demikian Terima Kasih Selamat Pagi Indonesia Dan Jangan Lupa Sukseskan Pemilu 2024 EVP Pemilu Pinu Pemilu